Intro Pertanyaannya, sumber daya biomasa apakah yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik? Seperti yang telah kita ketahui, energi dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan usaha, sehingga energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Konsumsi energi dunia masih didominasi oleh energi fosil berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Di Indonesia, hampir lebih dari 70% pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Akibat tingginya angka konsumsi energi fosil di dunia, diperkirakan sumber-sumber energi fosil akan habis dalam beberapa puluh tahun ke depan, jika tidak dibarengi dengan pemanfaatan sumber energi alternatif. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya krisis energi yang dapat memicu terjadinya konflik ekonomi. Salah satu jenis sumber energi alternatif yaitu biomasa. Oleh karena itu, pada soal ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan biomasa sebagai pembangkit listrik. Energi biomasa merupakan energi yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Biomasa termasuk ke dalam sumber energi yang tidak ada habisnya, karena tumbuhan sebagai bahan biomasa dapat terus tumbuh. Salah satu sumber energi biomasa yang terbaru yaitu tanaman sorgum. Bentuk tanaman ini sekilas mirip dengan tanaman tebu. Sorgum diprediksi dapat menjadi pengganti batu bara di masa yang akan datang. Hal ini karena ampas sorgum dapat menjadi bahan bakar pengganti yang nilai kalorinya hampir sama dengan kalori batu bara. Menurut hasil penelitian oleh LIPI, Pelet yang terbuat dari sorgum mampu menghasilkan kalori sebesar 4000 hingga 4500 kalori per gramnya, sedangkan batu bara memiliki kalori sebesar 5000 hingga 6000 per gram. Perbedaan nilai ini tentu tidak jauh, sehingga pelet dari sorgum juga dapat digunakan dalam industri atau pembangkitan listrik. Penggunaan sumber energi biomasa dianggap tidak ada habisnya. Hal ini karena biomasa dapat terus menerus diproduksi, tidak menyebabkan kerusakan serta polusi lingkungan. Dan kelebihan dari sorgum juga karena tingkat pertumbuhannya yang sangat cepat jika dibandingkan dengan tanaman lain. Maka berdasarkan urayan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sumber energi yang dapat dijadikan bahan bakar pembangkit listrik adalah tanaman sorgum. Karena sorgum dapat menghasilkan kalori yang hampir sama dengan batu bara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!